Ningki menamparkan keningnya dan tersenyum. Aku hampir melupakanmu. Limocowo mungkin yang paling nyaman dengan dimenki di antara orang-orang yang hadir. Upacaranya akan segera dimulai. Kita tunggu sampai upacaranya selesai. Ningki tersenyum. Limocowo mengangguk. Istana Abadi Mistik Utara, di depan Istana Dewa Abadi. Itu adalah alun-alun besar yang lebarnya lebih dari seratus mil dan dapat menampung puluhan juta orang. Selain sembilan kata-kata Raja Iblis dan para master sekte lainnya, Raja Surgawi dan Dewa Sempurna, bahkan para penggarap fase Dharma, penggarap alam kehidupan abadi, penggarap alam pertempuran dan, dan penggarap alam penyempurnaan ki memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Namun, para petani biasa tidak bisa datang sesuka hati. Hanya mereka yang menerima undangan dari Istana Abadi Mistik Utara yang dapat memasuki tempat ini. Biasanya yang menerima undangan ini adalah para talenta luar biasa di kalangannya masing-masing, namun tidak ada kekurangan dari orang-orang yang berasal dari latar belakang sederhana namun sangat bertalenta. Tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka menerima undangan ini, semua orang merasa sangat gembira. Mereka yang tidak menerima undangan, baik dari keluarga maupun sekte, tidak berdaya. Mereka hanya bisa pergi ke kota Abadi Mistik Utara sendirian, berharap untuk melihat apakah mereka dapat berpartisipasi dalam upacara penobatan Ningki. Lagi pula, selain bisa mengagumi Dewa Abadi Mistik Utara dari jarak dekat, ada alasan penting lainnya untuk menghadiri upacara penobatan, status. Kedua keluarga awalnya memiliki tingkat kekuatan yang sama dan budidaya tuan keluarga juga serupa. Jika salah satu keluarga dapat berpartisipasi dalam upacara penobatan, mereka pasti dapat menekan keluarga lainnya di masa depan. Keluarga lain mungkin harus menelan harga diri mereka dan tidak berani melawan. Siapa yang tahu jika pihak lain telah bertemu dengan penggarap kuat selama upacara penobatan? Ada begitu banyak penggarap kuat dalam upacara penobatan. Akan sangat buruk jika salah satu dari mereka ada hubungannya dengan mereka. Namun karena undangan tersebut tidak didaftarkan, banyak klan yang mengeluarkan banyak uang untuk membeli undangan. Beberapa menggunakan sumber daya budidaya yang telah dikumpulkan klan mereka selama ratusan tahun, dan beberapa menggunakan artefak magis dan ramuan tingkat tinggi. Namun, tidak ada yang berhasil membeli undangan tersebut. Selain itu, karena Istana Langit Suan Utara, tidak ada seorang pun yang berani merebut paksa undangan dari orang-orang yang menerima undangan tersebut. His, apakah itu Dewa Surgawi Daoyan? Ya, itu dia. Aku tidak percaya Dewa Langit Daoyan yang dulunya tinggi dan perkasa berakhir seperti ini. Hati-hati, panggil saja dia Daoyan. Dia tidak lagi layak menyandang dua kata, Kaisar Langit. Tidak buruk, tidak buruk. Itu hanya kesalahan bicara. Hari ini adalah upacara penobatan Ningki. Penggarap dengan undangan masuk ke Istana Abadi Mistik Utara dengan wajah bersinar. Setiap penggarap harus melewati susunan kayu melingkar. Baik itu ahli penciptaan, penggarap Transcendensi, penggarap Kehidupan Abadi, penggarap Dando, atau penggarap Pemurnian Qi, mereka semua dapat melihat Kaisar Langit Daoyan yang legendaris dengan mata kepala mereka sendiri. Mata Kaisar Langit Daoyan tertutup rapat seolah dia pingsan. Di sisi lain, Tenacious Don Kei, Yuan Venerate Han Fei, dan yang lainnya menatap kelompok orang ini dengan marah. Mereka merasa sangat terhina ketika melihat sedikit rasa malu dan kasihan di mata kelompok semut ini. Lihat, penguasa Iblis Dunia Bawah dan yang lainnya telah tiba. Ahli penciptaan Sembilan Kesengsaraan adalah tokoh legendaris bagi kita di masa lalu. Saya tidak menyangka akan melihat begitu banyak kali ini. Sembilan kesengsaraan Ahli Penciptaan Benua Tengah seharusnya ada di sini hari ini, bukan? Tentu saja, siapa yang berani melewatkan penobatan Kaisar Langit Mistik Utara? Ketua Istana dari Istana Melodi Surgawi Daluo juga ada di sini. Tujuh makhluk abadi dari tujuh Sekte Pedang Abadi juga ada di sini. Terkesiap. Tidak peduli di alam mana sang kultifator berada, baik itu alam pencipta, alam aspek, atau alam kehidupan abadi, mereka semua dapat melihat keberadaan terkuat di lingkaran mereka sendiri pada saat ini. Adegan ini membuat mereka sangat bersemangat. Sekte Guru, saya tidak menyangka Sekte Serigala Serakah kita juga menerima undangan dari Istana Abadi Mistik Utara. Saya bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena saya bisa menyaksikan peristiwa besar ini dengan mata kepala sendiri. Itu pasti karena Master Sekte kita sangat berbakat sehingga bahkan Istana Abadi Mistik Utara pun mengetahuinya. Para tetua dan murid tertinggi dari Sekte Serigala Serakah mengikuti di belakang Ying Qingning saat mereka menyaksikan para ahli melewati mereka satu persatu. Meskipun Sekte Serigala Serakah terletak sangat jauh dari Kuil Dewa Surgawi, mereka sudah benar-benar puas dengan keberadaannya. Ying Qingning melihat ke arah Kuil Dewa Surgawi dengan ekspresi rumit. Dia sedikit tersentuh. Dia tahu bahwa dia menerima undangan itu karena ningki. Segera, alun-alun di depan Kuil Dewa Surgawi dipenuhi oleh para penggarap. Selain kultifator manusia, ada juga banyak kultifator dari berbagai ras. Terlepas dari tingkat kultifasi mereka, mereka semua berdiri di alun-alun dengan tenang dan melihat ke arah Kuil Dewa Surgawi. Dongfang Haujidan yang lainnya berdiri dalam dua baris di kedua sisi pintu masuk Kuil Dewa Surgawi dengan ekspresi serius. Ketika waktunya semakin dekat, semua orang menjadi semakin gugup. Pada saat ini, Dewa Surgawi Daoyan perlahan membuka matanya dan memandang Kuil Dewa Surgawi dengan kebencian. Tidak lama kemudian, dua sosok keluar. Dalam sekejap, suara gemuruh bergema di langit. Tuan Surgawi Mistik Utara. Tuan Surgawi Mistik Utara. Tuan Surgawi Mistik Utara. Raungan mirip tsunami berubah menjadi gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Tanah berguncang karenanya. Di belakang ningki dan selir suci ada enam kecil, UAR kecil, dan Zuo Linger. Saat ini, mereka juga sangat bersemangat. Ningki dengan lembut mengangkat lengannya, dan suara itu tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu daratan Azure Dragon, Benua Tengah, atau berbagai tempat dan negara terpencil, sosok buram muncul di atas kepala mereka. Para penggarap yang tidak berhak mengikuti upacara kenaikan segera mengangkat kepala untuk melihat. Suara ningki terdengar jelas oleh setiap kultifator. Itu berbeda dengan saat Dewa Surgawi Daoyan lahir. Ningki tidak terlalu mendominasi, tetapi lebih elegan. Ada senyuman tipis di wajahnya. Tuan Surgawi Mistik Utara. Dewa Surgawi Daoyan terbunuh. Saya tidak menyangka pergolakan mengerikan seperti itu akan terjadi hanya dalam beberapa ribu tahun. Selain para kultifator, banyak manusia juga dapat dengan jelas melihat pemandangan yang begitu detail sehingga seolah-olah itu nyata. Ada yang menunjukkan ekspresi hormat dan berlutut untuk beribadah, ada yang kaget, dan ada yang sangat bersemangat. Mulai saat ini dan seterusnya, meskipun mereka berada sangat jauh dari kota Surgawi Mistik Utara dan mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke kota Surgawi Mistik Utara, mereka tahu bahwa keberadaan yang berkuasa di atas segala makhluk adalah penguasa Surgawi Mistik Utara. Dan mulai hari ini dan seterusnya, selir suci di sebelah Dewa Surgawi Mistik Utara telah menjadi Dewi yang dipercaya oleh banyak manusia. Hanya dalam beberapa ribu tahun, dia sudah naik tahta. 2092 Rumah Azuray yang Mendalam Di kaki gunung tandus di benua tengah, sesosok tubuh tampak menyatu dengan tanah di sekitarnya, dan matanya tertutup rapat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke atas. Tatapannya menembus lumpur dan bebatuan, mendarat pada sosok ilusi di langit. Kaisar Langit, permainan seperti semut. Saat dia hendak menutup matanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia melihat Little Six berdiri di belakang Ningki. Awalnya dia tertegun, tapi kemudian dia meraum marah. Gunung itu retak saat dia terbang menuju kota abadi Mistik Utara. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia telah tiba di atas kota surgawi Mistik Utara dan menatap ke arah 6 kecil. Pada saat ini, upacara kenaikan Ningki hampir berakhir. Namun, sosok itu langsung bergegas menuju istana abadi Mistik Utara dan berdiri di atas kepala semua orang. Semua orang dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba ini, dan mereka semua melihat sosok itu dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Siapa yang berani mengganggu upacara kenaikan kaisar abadi Mistik Utara? Jika dia tidak menimbulkan masalah, mereka tidak akan mengerti mengapa seseorang begitu bodoh sampai terbang begitu tinggi pada saat ini. Tiba-tiba, energi spiritual surgawi yang tak terbatas keluar dari sosok ini. Merasakan aura ini, semua pembudidaya yang hadir merasakan hati mereka bergetar, dan mereka yang memiliki budidaya rendah langsung batuk darah. Bahkan penguasa iblis 9 kegelapan dan yang lainnya merasa seperti dihancurkan oleh gunung, dan bahkan berjalan menjadi sangat sulit. Oh, aura orang ini. Pangeran Ming ketiga, yang berdiri di samping kemuliaan Yuan mayat iblis dan kemuliaan Yuan-kemuliaan Yuan, memasang ekspresi aneh di wajahnya saat melihat sosok ini. Dia merasa bahwa pria ini setara dengan manusia iblis tahap akhir. Namun, auranya berbeda dari ki iblis. Sebaliknya, Pangeran Ming ketiga memandang Ningki. Dia yakin Ningki memiliki aura yang persis sama dengan pria ini. Ketika Little Six melihat orang ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia sedikit terkejut. Dalam ingatan yang diwarisinya, orang ini seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kenapa dia tiba-tiba muncul di daratan Azure Dragon? Menakutkan. Mengerikan sekali. Jauh lebih kuat dari Kaisar Abadi Daoyan. Apa yang terjadi di benua tengah? Bagaimana keberadaan seperti itu bisa muncul satu demi satu? Yang mulia iblis dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pertama, Ningki, lalu Pangeran Ming ketiga, dan terakhir, pria inilah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semuanya bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Langit Daoyan. Namun, beberapa dekade yang lalu, Kaisar Langit Daoyan telah diakui sebagai tokoh dikdaya nomor satu di daratan tengah. Bahkan jika semua kemuliaan Yuan bergabung, mereka tidak akan bisa menandinginya. Di pohon dunia, Kaisar Langit Daoyan tiba-tiba membuka matanya dan menatap suara itu. Matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Pembudidaya Abadi, itu adalah seorang kultifator abadi. Dia tahu bahwa klan Little Six telah diburu oleh para penggarap abadi, dan pada akhirnya, mereka terdampar di benua tengah. Sekarang kultifator abadi ini tiba-tiba muncul, tujuannya sudah jelas. Hahaha, langit belum meninggalkanku, Daoyan. Sekarang seorang kultifator abadi telah muncul, Longzun, Ningbaixuan, kalian berdua pasti akan mati. Di mata Kaisar Langit Daoyan, para penggarap abadi tidak terkalahkan. Dia bahkan bermimpi pergi ke benua abadi. Terlebih lagi, pria yang muncul di hadapannya ini memiliki aura yang jauh lebih menakutkan daripada miliknya. Menurutnya, budidayanya pasti jauh lebih kuat daripada Ningki. Menguasai, kita terselamatkan. Mata tenasius Don Kei juga dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun kemuliaan Yuan Hanfei dan Chang'er tidak mengerti mengapa mereka berdua begitu bahagia, mereka tidak bodoh. Mereka dengan cepat melihat sosok itu dengan mata penuh harap. Pada saat yang sama, para kultifator di seluruh penjuru dunia juga melihat orang yang datang dengan niat buruk ini. Apakah orang ini di sini menyebabkan masalah pada upacara penobatan Kaisar Langit Suan Utara karena dia tidak menyukai Kaisar Langit Suan Utara? Dia terlalu berani. Siapa dia? Dia jelas bukan siapa-siapa. Mungkinkah ada seseorang di dunia ini yang lebih kuat dari Kaisar Langit Suan Utara? Sementara yang mulia iblis dan yang lainnya tercengang melihat sosok ini. Bos, orang ini berasal dari benua abadi. Little Six memandang Ningki dengan serius dan mengirimkan suaranya. Saya dapat melihat bahwa ini adalah makhluk abadi yang hidup. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan memandang orang ini dengan rasa ingin tahu. Ki abadi di tubuh orang ini jauh lebih padat dan murni dibandingkan Ningki. Selain itu, orang tersebut juga memiliki aura sakit-sakitan yang menandakan ia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setelah mengamati detail ini, Ningki melihat atribut orang lain. Rumah Azure yang mendalam, Zhao Wuji. Level, manusia abadi yang sempurna terluka parah. Seni mistik ras abadi, tanah yang menyusut, seni pedang Azure yang mendalam. Poin kesehatan, 45 yuan. Para dewa dari istana Azure yang mendalam adalah orang-orang yang mengejarmu, kan? Ningki memandang enam kecil. Si kecil enam memandang Ningki dengan kaget. Dia tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Ningki secara detail, jadi bagaimana Ningki tahu tentang rumah Azure yang mendalam? Ningki mengerti ketika dia melihat ekspresi Little Six. Saat ini, aura Zhao Wuji telah memindai Little Six beberapa kali dan dia akhirnya tidak bisa menahan tawa. Hahaha, aku tidak menyangka sisa naga langit akhirnya muncul. Kamu pasti naga langit terakhir, kan? Selama aku membunuhmu, aku bisa melapor kembali ke rumah Azure yang mendalam. Suaranya, di bawah pengaruh kisurgawi, menyebar ke seluruh area. Itu juga melewati bayangan di langit dan masuk ke telinga semua penggarap dan manusia di daerah tersebut. Rumah Azure yang mendalam. Kekuatan macam apa itu? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Yang Mulia Iblis Kegelapan Kesembilan dan yang lainnya sangat terkejut karena mereka tiba-tiba mendapat tebakan yang buruk. Jika dugaan ini benar, maka akan terjadi pertempuran sengit lagi hari ini. Mayat Iblis Kemuliaan Yuan, Pembunuh Kemuliaan Yuan Abadi, Dongfang Hauji, dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Pihak lain datang dengan niat buruk, namun dia memilih waktu yang akan datang. Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak memberikan wajah apapun pada Ningki. Bagaimana Ningki mempertahankan reputasinya jika dia mengganggu upacara penobatan? Zhao Wuji, saya ingat bahwa Anda adalah yang terlemah di antara kelompok pembudidaya ras abadi itu. Saya pikir Anda sudah mati, tetapi saya tidak berharap Anda bertahan sampai sekarang. Enam kecil mencibir, suaranya nyaring dan jelas, dan tubuhnya secara bertahap memancarkan jejak aura pencipta sembilan kesengsaraan. Berdasarkan kecepatan pemulihan ini, tidak butuh waktu lama bagi Little Six untuk menerobos belenggu pencipta sembilan kesengsaraan dan kembali ke alam manusia abadi. Dia merasa itu sangat disayangkan. Jika Zhao Wuji memberinya lebih banyak waktu, dia mungkin bisa membunuh orang yang jelas-jelas terluka ini. 2093 Huh! Zhao Wuji tersadar dari lamunannya dan menatap Little Six dengan dingin. Suku naga langitmu memang kuat di masa lalu, tapi sekarang, auramu tidak berbeda dengan semut. Kamu masih jauh dari nenek moyangmu. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu sebagai penghormatan kepada rekan-rekanku yang gugur. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya hijau melesat ke langit dari punggung Zhao Wuji, lalu terbelah menjadi dua, lalu menjadi tiga. Dalam sekejap, formasi pedang tak berujung telah muncul di langit, dan setiap pedang abadi hijau ini menyebabkan orang lain gemetar dari lubuk hati mereka. Pada saat berikutnya, puluhan ribu pedang ilahi menghujani istana abadi mistik utara. Para penggarap di bawah hanya bisa melihat pemandangan itu dengan ngeri. Mereka tidak bisa mengelak sama sekali karena mereka sudah dikurung oleh aura lawan dan ditekan. Selama proses ini, pedang dewa di sekitarnya terus menyatu dengan pedang dewa di tengahnya. Setiap kali pedang dewa digabungkan, ukuran pedang dewa akan bertambah. Pada akhirnya, hanya ada satu pedang suci yang tersisa di hadapan semua orang. Pedang ilahi itu ditutupi dengan rune yang rumit dan sangat besar seperti gunung. Ini sudah berakhir. Aku tidak percaya aku akan mati di sini hari ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menjual kartu undangannya. Itu lebih baik daripada mati di sini sia-sia. Seharusnya aku tidak datang. Seharusnya aku tidak datang hari ini. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan itu dengan menyesal. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Pada saat yang sama, para penggarap lain yang melihat pemandangan itu melalui sosok ilusi di langit merasa sombong. Mereka senang karena tidak mendapatkan kartu undangan. Kalau tidak, mereka akan mati di bawah pedang raksasa hari ini. Hai! Mata pangeran ketiga Ming berkedip-kedip dengan jijik. Dia tidak bergerak karena dia sudah menyadari tindakan Ningki. Sinar pedang naik dari bawah ke atas dan bertabrakan dengan pedang suci. Penonton hanya mendengar dentang keras. Setelah itu, pedang dewa raksasa dengan aura penghancur terbelah menjadi dua. Cahaya pedang itu tidak melambat dan mendarat pada Zauhuji yang masih sok. Seperti gabar kesehatan di atas kepala Zauhuji telah hilang. Ledakan. Kedua bagian pedang raksasa itu jatuh ke tanah dan menusuk jauh ke dalam tanah. Raja Iblis Dunia Bawah dan yang lainnya memandang Ningki tanpa sadar. Mereka menyadari bahwa aura yang menekan mereka telah menghilang. Kemudian, penduduk kota Surgawi Mistik Utara kembali bersorak. Tuan Surgawi Mistik Utara, Kaisar Abadi Mistik Utara, Semua orang memandang Ningki dengan fanatisme di mata mereka, terutama para kultifator yang mengira mereka akan mati di bawah pedang ini. Mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapat rejeki yang baik di kemudian hari. Mereka yang paling bersemangat. Pedang Kingsuan patah. Zauhuji menatap kosong pada pemandangan ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa sebagian kepalanya telah terpotong oleh pedang pembunuh naga. Pedang Kingsuan adalah artefak Surgawi yang dibuat khusus oleh ahli pandai besi dari Istana Azure yang mendalam. Peringkatnya jauh lebih tinggi daripada artefak Surgawi di dunia luar. Itu juga merupakan artefak Surgawi kelas menengah. Secara logika, artefak Surgawi seperti itu tidak akan mampu mengalahkan siapapun di luar alam Surgawi, apalagi dipotong menjadi dua. Memikirkan hal ini, Zauhuji tiba-tiba melihat pedang pembunuh naga di tangan Ningki. Hanya ada satu penjelasan, yaitu kualitas pedang ini jauh di atas pedang Kingsuan. Jejak keserakahan melintas di mata Zauhuji. Saat berikutnya, dia menatap Ningki dengan ekspresi serius. Pedang itu bukanlah barang biasa. Orang yang memegang pedang itu juga mengejutkannya. Untuk dapat mematahkan keterampilan pedang Kingsuannya secara langsung, budidaya lawan harus cukup tinggi. Bagaimana? Mata Kaisar Abadi Daoyan menunjukkan sedikit kekecewaan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak hanya kultifator klan abadi yang masih hidup ini tidak membunuh Ningki dengan satu serangan, Ningki bahkan telah mematahkan senjata di tangannya. Apakah ini benar-benar seorang kultifator Surgawi? Kamu bukan sisa dari klan naga langit. Siapa kamu? Zauhuji dengan dingin menatap Ningki. Namun setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba dipenuhi rasa terkejut. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, karena dia bisa merasakan aura yang sangat familiar datang dari Ningki. Kamu juga seorang kultifator Surgawi. Zauhuji berteriak. Klan Surgawi, saya rasa begitu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Percakapan antara keduanya terdengar oleh orang banyak, dan mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Seorang kultifator Surgawi. Benua abadi yang legendaris, dunia abadi yang tercatat dalam buku sejarah kuno. Mungkinkah rumor sebelumnya benar adanya? Terutama para pembudidaya benua naga Asure, seperti Ying Qingning, mereka semua tahu bahwa ayah Ningki, Feng Jiuxian, memiliki garis keturunan klan Surgawi. Namun, hal ini hanya diucapkan olehnya. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang garis keturunan seperti itu di masa lalu, dan mereka juga tidak dapat menentukan dari mana asal-usul garis keturunan tersebut. Oleh karena itu, banyak pembudidaya hanya menganggap garis keturunan ini sebagai lelucon. Menurut mereka, mereka juga bisa mengklaim memiliki garis keturunan klan Surgawi, tapi siapa yang bisa membuktikannya? Namun, ahli misterius yang muncul entah dari mana mengklaim bahwa Dewa Langit Mistik Utara adalah seorang penggarap suku abadi. Banyak kultifator yang telah mendengar rumor tersebut sekarang memandang Ningki dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Mereka akhirnya menyadari bagaimana Ningki mampu mencapai begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Karena kamu adalah seorang kultifator Surgawi, kamu dan aku berasal dari klan yang sama. Bunuh sisa-sisa klan Naga Langit dan bawa kepalanya kembali ke Istana Azure yang mendalam untuk menerima hadiahnya. Zhao Wuji berkata dengan suara yang dalam. He he, kalau kamu ingin membunuhnya, lakukan sendiri. Ningki tersenyum. Ekspresi Zhao Wuji sedikit berubah. Saya khawatir Anda tidak tahu siapa yang dia sakiti, bukan. Orang yang dia sakiti adalah seseorang yang bahkan harus dihormati oleh penguasa Istana Azure yang mendalam. Jika kamu membunuhnya hari ini, itu akan menjadi perbuatan baik. Enam kecil, tangkap dia hidup-hidup atau bunuh dia. Ningki memandang Little Six sambil tersenyum dan berkata, mengabaikan ancaman Zhao Wuji. Bos, dia mungkin punya cara untuk kembali ke alam abadi. Jika demikian, itu akan menghemat banyak tenaga. Yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup. Kata Enam kecil dengan wajah serius. Oh. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia tidak memikirkan hal ini. Jika Zhao Wuji memiliki jalan pintas untuk kembali ke alam abadi, dia tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menyirami pohon ilahi kekosongan ungu. Jika dia ingin menunggu pohon ilahi kekosongan ungu tumbuh hingga bisa membawanya kembali ke alam abadi, itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Tangkap dia hidup-hidup. Melihat mereka berdua berdiskusi apakah akan membunuh atau menangkapnya hidup-hidup, mata Zhao Wuji berkilat marah. Karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, aku akan. Kamu akan melakukan apa. Zhao Wuji berbalik karena terkejut. Ningki berjarak kurang dari satu kaki darinya. Turun. 2094. Awan debu menyebar. Zhao Wuji, yang tadinya sombong, kini terbaring di tanah dengan mata terpejam. Luka di kepalanya mengeluarkan banyak darah, dan otaknya hampir berubah menjadi bubur. Bahkan seorang pencipta tidak akan mampu menciptakan otak baru untuk dirinya sendiri dengan luka seperti itu. Tapi bagi Zhao Wuji, yang sudah menjadi manusia abadi puncak, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Batang darah di atas kepalanya masih memiliki sedikit darah tersisa. Semua kultifator yang melihat ini tersentak dalam hati mereka. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Ningki, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Dengan cepat, Ningki muncul di samping Zhao Wuji. Menurut perkiraannya tentang luka-luka Zhao Wuji, orang ini mungkin tidak sadarkan diri selama puluhan hingga ratusan tahun sebelum bangun. Wang Zhong dan yang lainnya ingin membawa Zhao Wuji pergi, tapi Ningki melambaikan tangannya. Untuk eksistensi seperti Zhao Wuji, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan merasa nyaman membiarkan Wang Zhong dan yang lainnya menjaganya. Ningki melirik Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga merasa tidak berdaya. Dia perlahan berjalan ke sisi Ningki dan mengulurkan tangan, melemparkan Zhao Wuji ke tangan Diyu. Diyu menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia merasakan tangannya terasa panas. Ahli seperti itu dibiarkan menjaganya. Jika Zhao Wuji bangun, dia akan berada dalam bahaya. Tuan, saya. Diyu memandang Pangeran Ming Ketiga dengan mata berkedip-kedip. Apakah kamu takut? Pangeran Ming Ketiga melotot. Tidak, bukan aku. Diyu buru-buru berkata. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat Zhao Wuji, mengertakkan gigi, dan menutup mulutnya. Dia percaya jika Zhao Wuji bangun, tuannya akan dapat segera menekannya. Selingan kecil terjadi hari ini, dan aku minta maaf telah mengagetkan semua orang. Ningki tersenyum dan kembali ke sisi selir suci, lalu tersenyum pada sembilan kata penguasa iblis dan yang lainnya. Sembilan kata-kata penguasa iblis dan yang lainnya buru-buru menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pandangan mereka terhadap Ningki menjadi lebih hormat. Banyak orang diam-diam melirik Zhao Wuji, lalu Ningki. Meskipun mereka tidak menunjukkan apapun di wajah mereka, mereka merasa pemandangan hari ini adalah yang paling mengejutkan yang pernah mereka lihat. Asal usul Zhao Wuji sudah jelas. Dia pasti seorang selestial dari klan selestial. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan tetapi tidak muncul di depan semua orang. Mereka mengira Zhao Wuji telah mengikuti jejak Ningki dan si kecil enam, namun mereka tidak tahu bahwa Zhao Wuji telah melakukan penyembuhan di benua tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, dia datang dengan cedera. Kalau tidak, dengan kekuatan penuhnya, tidak akan mudah bagi Ningki untuk menekannya. Penobatan Ningki berakhir setelah dia mengalahkan Zhao Wuji. Mulai hari ini dan seterusnya, wajah setiap makhluk hidup di dunia akan terpampang di benak dua orang, Kaisar Abadi Mistik Utara, dan Bunda Suci Langit Dingin. Di kuil Kaisar Langit, aura sejuk memasuki tubuh Zhao Wuji. Tidak lama kemudian, dia perlahan terbangun. Saat dia bangun, Zhao Wuji tanpa sadar ingin berdiri. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan waspada. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak karena ada kaki di bahunya. Kamu tidak akan bangun sampai aku menyuruhmu, kan? Pangeran Ming ketiga memandang Zhao Wuji dengan senyum tipis. Dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Zhao Wuji. Dia adalah seorang kultifator iblis, sedangkan Zhao Wuji adalah seorang kultifator abadi. Kedua balapan itu selalu berselisih. Meskipun Pangeran Ming ketiga belum pernah mengalami era itu, dia telah membaca banyak buku kuno. Setelah memastikan identitas Zhao Wuji, dia sedikit terkejut. Sudah bertahun-tahun sejak seorang penggarap iblis dapat bertemu dengan seorang penggarap abadi, tetapi karena ningki, dia dapat bertemu dengan musuh terbesar ras iblis di dunia yang begitu kecil. Anda. Mata Zhao Wuji berkedip-kedip karena sedikit amarah. Dia menyadari bahwa kaki di bahunya sangat kuat, begitu kuat hingga dia sedikit takut. Ras abadi menyempurnakan semangat mereka, sedangkan ras iblis menyempurnakan fisik mereka. Selain itu, Budidaya Pangeran Ming ketiga mirip dengan Budidaya Zhao Wuji ketika ia berada di puncaknya. Wajar jika Zhao Wuji terkejut dengan kekuatannya. Kamu apa? Mata Pangeran Ming ketiga membelalak. Cukup. Ningki melambaikan tangannya dengan tenang dan mendekati Zhao Wuji. Pangeran Ming ketiga mundur setengah langkah. Zhao Wuji semakin terkejut setelah melihat ini. Dia tidak menyangka akan ada dua ahli sekuat ini di sini, dan salah satu dari mereka sepertinya adalah bawahan dari yang lain. Dari mana asal anak ini? Mata Zhao Wuji berkedip karena keraguan. Zhao Wuji, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Zhao Wuji menatap Ningki dengan heran. Bahkan Little Six terkejut, karena dia tidak tahu siapa nama asli Zhao Wuji. Kamu ingin tahu? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus memberitahuku sesuatu terlebih dahulu. Ningki berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu mau dari aku? Zhao Wuji terkejut. Apakah dia memiliki sesuatu yang dapat menarik perhatiannya? Jalan kembali ke negeri abadi. Ningki berkata sambil tersenyum, misi Anda ditakdirkan untuk gagal, tetapi jika Anda dapat memberitahu saya jalan kembali ke negeri abadi, saya dapat mengampuni hidup Anda. Jalan kembali ke negeri abadi. Zhao Wuji sedikit terkejut. Kemudian matanya menunjukkan sedikit rasa bangga saat dia mencibir, jadi kamu bahkan tidak tahu jalan pulang. Hahaha, menyerah saja. Aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu punya nyali, bunuh aku hari ini. Zhao Wuji tertawa dingin. Sepertinya aku harus memelihara pohon kekosongan umu itu. Ningki memandang Little Six dan tersenyum. Pohon kekosongan ungu. Tunggu. Melihat Ningki hendak membunuhnya, Zhao Wuji dengan cepat berkata, saya dapat memberitahu Anda jalan pulang, tetapi apakah Anda benar-benar akan mengampuni nyawa saya? Zhao Wuji berencana menggunakan ini untuk tawar-menawar dengan Ningki, tetapi ketika dia mendengar kata pohon kekosongan ungu, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Sesuatu seperti pohon kekosongan ungu sangat langka di negeri abadi, tetapi karena Ningki menyebutkannya, Zhao Wuji tidak berani melanjutkan pertaruhannya. Jika Ningki benar-benar memiliki pohon kekosongan ungu, dia dapat membesarkannya dan menggunakannya untuk menemukan jalan kembali ke negeri abadi. Kalau begitu, kartu trufnya tidak akan berguna. Sudut bibir Ningki melengkung. Saya bisa mengampuni hidup Anda, tapi saya akan mengambil kultifasi Anda. Wajah Zhao Wuji menjadi gelap. Kata-kata Ningki membuatnya percaya pada Ningki. Lagipula, jika Ningki benar-benar ingin berbohong padanya, dia tidak perlu mengucapkan kalimat terakhir itu. Namun, budidayanya diperoleh melalui kerja keras bertahun-tahun. Jika dihancurkan, dia takut. Aku akan memberimu sepuluh napas waktu untuk memikirkannya. Ningki tersenyum. 2095. Ini adalah peta bintang yang diberikan kepadaku oleh rumah azure yang mendalam. Meskipun ini hanya peta bintang tingkat rendah, itu sudah cukup bagimu untuk kembali ke tanah abadi. Zhao Wuji membalik telapak tangannya, memperlihatkan benda bulat seperti kompas. Peta bintang. Mata Little Six berbinar dan dia mengirimkan suaranya ke Ningki, Bos, dengan peta bintang ini, kita bisa kembali ke benua suku abadi. Pasti ada catatan lokasi formasi teleportasi hebat. Ningki menganggup dan mengulurkan tangan untuk mengambil peta bintang. Dia kemudian memindainya dengan pikiran ilahi dan peta bintang yang luas muncul di benaknya dengan keras. Ada berbagai macam planet di atasnya. Ada yang ditandai dengan nama dan penjelasan detail, ada pula yang hanya berupa titik tanpa tanda apapun. Pada saat yang sama, Ningki melihat garis putih samar. Akhir dari garis ini adalah benua tengah. Hati Ningki bergetar, dan dia melihat awal dari rutenya. Benua para dewa. Aku sudah memberimu barangnya. Bolehkah aku pergi sekarang? Zhao Wuji menyipitkan matanya dan berkata. Ningki tersenyum dan menganggup pada pangeran ketiga Ming. Segera setelah itu, teriakan yang sangat menyedihkan terdengar dari istana dewa abadi. Kaisar Langit Daoyan, yang berada di pohon dunia, membuka matanya dan menatap ke arah istana dewa abadi. Tidak lama kemudian, dia melihat Ningki menggendong seorang pria lemah di depan mereka. Jantung keledai yang ulet itu berdebar kencang. Itu memiliki semacam firasat buruk. Orang di tangan Ningki jelas adalah kultifator klan surgawi, tetapi aura di tubuhnya juga sangat lemah. Sama seperti kaisar abadi Daoyan, budidayanya telah lumpuh. Kaisar Langit Mistik Utara, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Canger memandang Ningki dengan ketakutan. Adapun para penggarap sekte Canger lainnya, mereka sudah jatuh dalam keputus asaan yang mendalam. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sambil berpikir, batang kayu bangkit dari tanah dan melayang di belakang Ningki. Kemudian, bersama Ningki, mereka menghilang ke langit. Adegan ini disaksikan oleh banyak penggarap kota abadi mistik utara. Mereka saling bertukar pandang karena terkejut ketika mereka menyadari. Di pintu masuk penjara abadi. Sejak kaisar abadi Daoyan dikalahkan, tiga pencipta delapan kesengsaraan yang awalnya menjaga tempat ini telah lama menerima berita dan melarikan diri. Mereka adalah bawahan langsung kaisar abadi Daoyan. Saat ini, mereka sedang dikejar oleh penguasa iblis sembilan neraka dan yang lainnya, atau mereka telah terbunuh. Namun, karena formasinya, meskipun ketiga penjaga tidak ada di sini, tidak ada makhluk hidup yang bisa mendekati tempat ini. Raungan samar terdengar dari pintu masuk penjara abadi yang gelap gulita. Ningbeiksuan, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suatu hari, aku akan merangkak keluar dari penjara abadi dan menemukanmu. Kaisar abadi Daoyan meninggalkan hukuman yang berat dan dijebloskan ke pintu masuk penjara abadi oleh Ningki, diikuti oleh Tenaks, Yang Mulia Yuan Hanfei, Chang'er, dan semua pembudidaya dari sekte Chang'er. Zhao Wuji akhirnya bereaksi setelah mereka semua jatuh ke penjara abadi. Dia menatap Ningki dan bertanya, tempat apa ini? Karena kamu adalah seorang kultifator klan abadi, kamu pasti pernah mendengar tentang perang besar dewa dan iblis, kan? Ningki tersenyum. Perang besar antara dewa dan iblis. Ekspresi Zhao Wuji menjadi gugup saat dia melihat ke penjara abadi. Saat dia merasakan aura di dalam, matanya dipenuhi keterkejutan. Tidak mungkin, benua ras iblis telah dihancurkan. Benua ras iblis memang telah dihancurkan, namun masih ada pecahan yang tertinggal. Ini adalah pecahan kecil dari benua ras iblis. Ningki tersenyum. Kau ingin memasukkanku ke dalam? Ras surgawi pasti akan dirasuki oleh ki iblis dan kehilangan kewarasannya. Anda tidak menepati janji Anda. Zhao Wuji menatap Ningki dengan marah dan sedikit keputus asaan di matanya. Dia tidak menyangka Ningki tidak akan membiarkannya pergi bahkan setelah dia memberinya peta bintang. Tidak terlalu menakutkan. Jika kamu cukup kuat, masih sangat mudah untuk menjaga kewarasanmu. Aku sudah menepati janjiku kepadamu dengan tidak membunuhmu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu membalas dendam padaku dengan mudah, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Kamu, setidaknya beri aku alat ajaib. Zhao Wuji berkata dengan marah. Ningki terkejut. Dia mengambil tongkat kayu dari tanah dan menyerahkannya kepada Zhao Wuji sebelum melemparkannya ke pintu masuk penjara abadi. Berengsek. Raungan marah Zhao Wuji datang dari dalam penjara abadi dan kemudian perlahan menghilang. Setelah melakukan semua ini, Ningki memperkuat formasi asli di pintu masuk penjara abadi dan pergi. Ketika dia kembali ke kota abadi mistik utara, dia pasti akan mengatur beberapa orang untuk menjaga tempat ini untuk mencegah pintu masuk penjara abadi dibuka secara sembarangan. Meskipun dia tidak takut pada makhluk iblis, para kultifator biasa dan bahkan manusia pasti akan menderita banyak korban. Setelah kembali ke kota abadi mistik utara, Ningki menyebutkan masalah menjaga penjara abadi kepada Dongfang Haoji. Dia akan mengurus sisanya. Kemudian, Ningki memanggil pangeran ketiga Ming dan Meng Tiansu dan meninggalkan kota abadi mistik utara bersama-sama. Reruntuhan Hetang Sama seperti sebelumnya, tempat ini masih berupa reruntuhan setelah bertahun-tahun. Lagi pula, ada jalan menuju dunia bawah. Kadang-kadang, Kinederward akan menyapu bersih, cukup untuk membunuh para penggarap biasa di bawah alam transendensi. Manusia biasa tidak akan berani tinggal di sini. Dibandingkan pertama kali Ningki datang ke sini, reruntuhan hantang tampak lebih terpencil. Apa, Anda akan pergi ke dunia bawah? Pangeran ketiga Ming terkejut ketika dia mengetahui bahwa Ningki akan pergi ke dunia bawah bersama Meng Tiansu dan akan membawanya. Kamu punya masalah dengan itu. Ningki memandang pangeran ketiga dan matanya berkedip. Mengapa orang ini bereaksi begitu keras? Rumornya, ras ular nederku sudah lama tinggal di dunia bawah. Kemudian, sesuatu terjadi, dan kami pergi ke benua iblis. Namun, ini hanya legenda, legenda yang bahkan ayahku pun tidak percaya. Juga tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ras ular neder saya berasal dari dunia bawah. Pangeran Ming ketiga berbisik dengan sedikit keraguan di matanya. Sekarang dia punya kesempatan untuk memasuki dunia bawah, dia bisa memeriksa apakah legenda itu benar. Jika itu benar, maka pasti ada ular dunia bawah lainnya di dunia bawah. Namun, dunia bawah sendiri adalah hal yang tabu. Meskipun dia berada di lingkaran penuh alam manusia iblis, dia masih takut pada dunia bawah. Aku belum pernah mendengar tentang ras ular neder di dunia bawah. Kata Meng Tiansu. Kamu tinggal di surga pertama dunia bawah. Mungkin ras ular neder berasal dari surga kedua. Ningki tersenyum dan menepuk bahu pangeran ketiga Ming. Ini kesempatan bagus bagimu untuk menemukan leluhurmu. Ayo pergi. Tidak bisakah aku pergi? Pangeran ketiga Ming memandang Ningki dan bertanya. Tentu saja tidak. 2096. Pintu masuknya sepertinya sudah menyusut banyak. Segera, mereka bertiga berdiri di depan lubang hitam pekat. Karena invasi terus-menerus terhadapki dunia bawah, lingkungan sekitar menjadi tandus dan tidak ada kehidupan. Dibandingkan dengan lubang yang pernah dilihat Ningki sebelumnya, lubang ini telah menyusut lebih dari setengahnya. Jika terus menyusut seperti ini, mungkin suatu saat akan hilang. Pada saat itu, jika Ningki masih belum keluar dari dunia bawah, dia harus menghabiskan 3 juta kristal pembunuh naga lagi. Oh, jika dunia bawah lebih jauh dari benua tengah daripada penjara abadi, maka bahkan 3 juta naga membunuh kristal mungkin tidak cukup. Pintu masuk ini bisa bertahan setidaknya selama 3.000 tahun. Selama kita kembali dalam waktu itu, tidak akan ada masalah. Meng Tiansu melangkah maju dan berkata, Pada saat ini, aliran energi nether keluar dari gua. Ketika jatuh pada Meng Tiansu, Ningki menemukan dantiannya bersinar dan kebal terhadap serangan energi nether. Meng Tiansu tidak terluka sama sekali. Ningki dan pangeran Ming ketiga menghadapi energi nether secara langsung. Ketika energi nether jatuh pada Ningki, ia mencoba mengebor ke dalam tubuhnya. Namun, Ningki mengguncang tubuhnya dan menyebarkan energi nether. Adapun pangeran Ming ketiga, tidak terjadi apa-apa. Energi nether melewatinya dengan lembut. Pangeran Ming ketiga tercengang melihat pemandangan itu. Legenda itu mungkin benar. Klan ular nether mungkin berasal dari dunia bawah. Perasaan ki dunia bawah menyapu tubuhnya sehangat angin musim semi. Pemimpin sekte Meng, kamu berada dalam tubuh manusia sekarang. Bagaimana kamu bisa melawan ki dunia bawah dengan kultifasimu saat ini? Ningki tersenyum. Meng Tiansu tersenyum dan membalik telapak tangannya. Sebuah pagoda hitam kecil muncul di telapak tangannya. Ningki mengingat pagoda hitam ini dengan jelas. Itu adalah pagoda kunsu yang terletak di keluarga uang. Ningki telah menggunakannya untuk bertukar informasi tentang dunia bawah. Pagoda kunsu ini adalah artefak dunia bawah pribadiku. Namun, artefak itu ditemukan oleh sage agung kebenaran mistik dan yang lainnya. Tidak mudah bagiku untuk membawanya pergi pada saat itu. Terima kasih kepada kaisar abadi mistik utara, aku bisa menemukannya. Dengan itu, aku bisa bergerak bebas di dunia bawah bahkan dalam tubuh manusia. Meng Tiansu smilet. Meng Tiansu berhenti sejenak dan tertawa getir. Namun, kultivasiku saat ini hanya cukup untuk memanfaatkan pagoda kunsu. Aku tidak akan memiliki kekuatan tempur apapun di Netherworld. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Dengan budidaya Meng Tiansu, kecakapan bertarungnya dapat diabaikan. Karena dia bisa melindungi dirinya dari aura nether, itu sudah cukup. Kalau begitu, bisakah kita pergi? Meng Tiansu melirik Ningki dan pangeran ketiga. Ningki mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dua orang di depannya langsung dibawa ke wilayah ciptaannya. Kemudian, Ningki melangkah ke lorong menuju dunia bawah. Tetap di hotel. Ya. Berapa banyak? Tiga. Seratus kristal nether. Pemilik berwajah garang yang telah kehilangan separuh kepalanya menyingkirkan kristal nether yang diserahkan Ningki kepadanya, dan dia segera berseri-seri dengan gembira. Dia membantu Ningki dan yang lainnya membersihkan meja dan meminta mereka duduk. Setelah itu, dia berlari ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk mereka. Tidak banyak orang di penginapan ini. Selain Ningki dan yang lainnya, hanya ada beberapa pelanggan lain di meja lainnya. Mereka mengamati Ningki dan yang lainnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka sepertinya menyadari ada sedikit perbedaan antara penampilan mereka dan penampilan mereka, tapi mereka tidak bisa menentukan perbedaannya. Kemudian, mereka menggelengkan kepala dan mengobrol satu sama lain, mengabaikan Ningki dan yang lainnya. Sudah setengah bulan sejak Ningki memasuki dunia bawah. Tempat ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Selain netherki di udara, matahari tidak dapat dilihat bahkan setiap 10 hingga 15 hari sekali. Semuanya gelap dan tidak berbeda dengan benua tengah. Bahkan para penggarap netherworld ini tidak cacat seperti asura jahat yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka terlihat mirip dengan manusia, namun masih terdapat beberapa perbedaan. Baik itu kultifator laki-laki atau perempuan, mereka semua tampak lebih ganas daripada manusia di benua tengah. Ningki secara khusus bertanya kepada Meng Tian Su, dan baru kemudian dia tahu bahwa para penggarap dunia bawah hanya akan mengungkapkan wujud aslinya ketika mereka pergi ke berbagai tempat untuk mencari jiwa di bawah kendali Dao Surgawi, dan di dunia bawah, ini adalah bentuk aslinya. Ningki menduga ini ada hubungannya dengan Dao Surgawi di tempat ini. Jika para penggarap netherworld meninggalkan netherworld untuk sementara, penampilan mereka akan berubah menjadi berbeda. Penampilan ini pasti ada hubungannya dengan Dao Surgawi tempat ini. Atau mungkin, itu adalah satu-satunya cara untuk mengambil jiwa tanpa ada yang menyadarinya. Jika spekulasi ini benar, bahkan Meng Tian Su pun tertipu. Dia berpikir bahwa bentuk sebenarnya dari para penggarap netherworld dikenakan pada para penggarap netherworld oleh Dao Surgawi untuk memfasilitasi pengambilan jiwa. Ini menunjukkan bahwa dunia bawah memang merupakan tempat yang istimewa. Namun, ada kelemahan dalam spekulasi ini, dan itu adalah pangeran ketiga Ming. Entah klan ular nether tidak ada hubungannya dengan dunia bawah, atau klan ular nether tidak dikendalikan oleh Dao Surgawi di tempat ini, atau spekulasinya salah. Kaisar Langit Suan Utara, Kuil Samsara dibuka sebulan sekali. Namun, jika kita ingin masuk dan mencari keberadaan jiwa tertentu, kita perlu membuat beberapa pengaturan. Meng Tian Su mengirimkan suaranya. Saat ini, mereka bertiga berada di kota Samsara. Ini adalah pusat dunia bawah, yang setara dengan kota Langit Suan Utara di benua tengah. Kaisar neraka saat ini tinggal di sini. Setelah Ningki tiba di netherworld, dia tidak menimbulkan masalah dan langsung datang ke sini. Berapa banyak nether crystal yang kamu butuhkan? Ningki mengirimkan suaranya. Dia membawa beberapa ribu nether crystal bersamanya. Mereka dijarah dari beberapa penggarap netherworld ketika dia pertama kali tiba di sini. Para penggarap netherworld itu bermaksud merampok Ningki, tetapi Ningki telah memanfaatkan mereka. Ada pendaftar Kuil Samsara dengan nama keluarga Asura. Dia dari klan Asura dan memiliki kekuatan paling besar di antara sembilan pendaftar. Dia juga sangat rakus. Jika kita bisa membuatnya setuju, kita bisa masuk ke Kuil Samsara untuk mencari jiwa nona wang sue. Namun, kultivasi orang ini tidaklah rendah. Dia berada di tahap akhir alam nether. Saya khawatir dia bahkan tidak akan melihat kita jika kita tidak memiliki setidaknya seratus ribu kristal nether. Meng Tian Su mengirimkan suaranya. Seratus ribu nether crystal. Mata Ningki berkedip. Dia sempat berpikir untuk menggunakan kekerasan. Dengan kultivasinya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Bahkan jika kaisar neraka menyerangnya, dia tidak akan takut. Namun, Ningki tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika dia tidak dapat menemukan keberadaan jiwa wang sue karena ini, Ningki akan menyalahkan dirinya sendiri. Menurutmu apa cara tercepat untuk mengumpulkan seratus ribu nether crystal? Ningki memandang Meng Tian Su. Jika itu adalah alkimia, para penggarap netherworld mungkin tidak terbiasa dengannya. Sedangkan untuk menyempurnakan senjata, Ningki tidak tahu bagaimana melakukan itu. Dia hanya bisa mengandalkan Meng Tian Su, yang dulunya adalah tiran lokal, untuk melihat apakah dia punya cara untuk mengumpulkan seratus ribu nether crystal dalam waktu singkat. Tuan Kuluo Meng Tian Su ragu-ragu dan berkata Juan Luo adalah salah satu dari delapan nama keluarga di surga pertama dunia bawah. Ada dua kultifator nether realm tahap akhir dan delapan kultifator nether realm tahap menengah di klan. Raja Juan Luo adalah salah satu dari delapan orang tersebut. Dia memimpin suatu wilayah dan memegang kekuasaan tertinggi. Pengaruh klan Juan Luo menyebar ke seluruh wilayah utama. Ada juga seorang kultifator dari klan Juan Luo di kota Samsara, salah satu dari dua kultifator nether realm tahap akhir. Raja Juan Luo, musuh Meng Tian Su, memimpin wilayah Lunhai. Tempat itu dulunya adalah wilayah kerajaan dao dunia bawah, namun sekarang digantikan oleh Raja Juan Luo. Dalam perjalanan menuju ke kaisaran dao dunia bawah, Meng Tian Su menjadi semakin bersemangat. Dengan kecepatan ningki, tidak butuh waktu lama untuk pergi dari kota Samsara ke wilayah Lunhai. Ketika mereka bertiga hendak mencapai wilayah Lunhai, sekelompok besar pembudidaya dunia bawah muncul di depan mereka. Tampaknya keberadaan yang sangat kuat sedang berpergian. Itu adalah para penggarap klan Juan Luo. Di tengah kerumunan, Meng Tian Su menggertakkan giginya saat dia menatap dengan kejam ke arah kelompok kultifator. Di tengah kelompok penggarap, ada tandu yang sangat besar yang dibawa oleh delapan belas penggarap saat terbang melintasi langit. Tiba-tiba, kelompok pembudidaya menghilang di tempat. Tidak hanya mereka, para penggarap dunia bawah di sekitarnya juga menghilang, hanya menyisakan ningki dan dua lainnya. Pangeran Ming ketiga memandang ningki dan Meng Tian Su. Di mana mereka? Meng Tian Su berkata dengan ekspresi aneh, pasti ada banyak orang yang meninggal di suatu tempat. Mereka pergi untuk mengambil jiwa mereka. Seperti yang diharapkan, para penggarap dunia bawah mengambil jiwa di bawah kendali aturan dao surgawi. Kamu tidak memiliki kebebasan apapun. Ningki tersenyum. Meng Tian Su mengangguk. Itu benar. Itu sebabnya semua pembudidaya dunia bawah ingin melarikan diri ke surga kedua dunia bawah. Saat aku masih seorang pangeran, aturan dao surgawi akan mengirimku keluar untuk mengambil jiwa setiap 10 hari hingga setengah bulan. Aku juga akan terganggu ketika saya ingin memahami beberapa metode kultivasi. Apa gunanya hidup seperti ini? Pangeran Ming ketiga bergidik. Meng Tian Su tersenyum mencela diri sendiri. Saya dilahirkan seperti ini. Saya sudah terbiasa. Apakah mereka akan kembali ke tempat yang sama setelah mengambil jiwa? Ningki bertanya. Tidak, semua penggarap dari dunia bawah yang pergi ke sana akan muncul di kuil samsara segera setelah mereka menangkap jiwa mereka. Kata Meng Tian Su. Jejak rasa kasihan muncul di mata Ningki. Para penggarap dunia bawah ini mungkin adalah budak di bawah aturan dao surgawi. Mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh aturan dao surgawi. Dibandingkan dengan para penggarap dunia bawah, terlepas dari kesenjangan besar dalam budidaya, para penggarap dunia bawah jauh dari sebanding dalam hal kebebasan. Ayo pergi. Kita hampir sampai. Ningki tersenyum. Sepuluh hari kemudian. Domen Lunhai. Setelah bertahun-tahun, Meng Tian Su sekali lagi kembali ke tempat kelahirannya. Namun, segalanya telah berubah. Segala sesuatu yang dia kenal, entah itu benda atau orang, tidak lagi terlihat. Bangunan-bangunan aneh terlihat di mana-mana. Penggarap dari klan saringan Suira terus-menerus melewati mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan arogansi, dan ketika tatapan mereka tertuju pada Ningki dan dua kultifator lainnya, mereka terlihat dengan sedikit rasa jijik. Seolah-olah para penggarap klan saringan Suira adalah surga, dan para penggarap lainnya adalah semut. Dulu, ini adalah ibu kota kerajaan Dao Dunia Bawah. Sekarang, tempat ini telah menjadi kediaman sementara Raja Juan Luo. Meng Tian Su menatap kekejauhan. Di ujung jalan, ada sebuah bangunan yang sangat mewah. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Membunuh seorang penggarap dunia bawah di tahap tengah alam nether sama dengan membunuh seorang penggarap iblis di tahap tengah alam manusia iblis. Bagi Ningki, itu lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Pernahkah kamu mendengar kemarahan Raja Juan Luo menjadi semakin mudah tersinggung beberapa tahun ini? Beberapa hari yang lalu, beberapa keluarga dimusnahkan karena mereka menyinggung para pelayannya. Tidak heran. Beberapa tahun yang lalu, cucu kesayangan Raja Juan Luo hilang ketika dia keluar untuk mengambil jiwa. Dia tidak pernah kembali. Mungkin saja dia terbunuh dalam prosesnya. Raja Juan Luo menjadi lebih mudah tersinggung karena hal ini. Tidak hanya cucunya, beberapa penggarap klan saringan swira juga gagal kembali karena pengambilan jiwa. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Raja Juan Luo memiliki beberapa kasus kejadian seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Memang benar, ini sangat aneh. Kami para kultifator dunia bawah selalu berhasil ketika kami pergi mengumpulkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu menangis dan memohon agar kami mengampuni nyawa mereka. Para kultifator biasa bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan kami. Secara logika, seharusnya ada tidak terlalu berbahaya. Saya pikir mungkin saja mereka dibunuh setelah mereka kembali ke kuil samsara. Maka kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh musuh Raja Juan Luo. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Hari ini adalah hari ulang tahun Raja Juan Luo. Ayo pergi dan saksikan keseruannya. Ku dengar iblis kaca es laut lun yang paling cantik pun akan ada di sana. Ayo kita makan semangkuk sup Mengpo. Ini adalah harta langka yang dianugerahkan oleh dunia atas kepada Kaisar Ming. Jika bukan karena ulang tahun Raja Juan Luo, dia tidak akan begitu murah hati. Cek, cek, jika kita benar-benar bisa meminum semangkuk sup Mengpo, kita akan bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dalam budidaya kita di masa depan. Dia meninggal saat mengambil jiwa. Mata Ningki berkedip. Dia telah membunuh banyak penggarap dunia bawah. Mungkinkah salah satu dari mereka adalah cucu Raja Juan Luo? Pikiran ini terlintas di benaknya saat Ningki langsung tertarik pada sup Mengpo. Apakah Netherworld benar-benar memiliki sesuatu yang hanya ada dalam legenda di bumi? Apakah itu hal yang sama? Pemimpin sekte Meng, apakah kamu sudah mencicipi sup Mengpo? Ningki memandang Meng Tiansu. Meng Tiansu menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mencicipi makanan yang begitu berharga. Dikatakan bahwa sup Mengpo dianugerahkan oleh surga kedua dunia bawah kepada Kaisar Ming. Ini memiliki efek melenyapkan roh jahat dan mempercepat kultivasi seseorang. Saya khawatir hanya mereka yang telah mencicipinya tahu betapa efektifnya itu. Ningki mengangguk. Efek ini agak berbeda dengan legenda di bumi. Sup Mengpo konon bisa membuat hantu melupakan kehidupan masa lalunya sehingga bisa bereinkarnasi. Namun, legenda tetaplah legenda, jadi dapat dimengerti jika ada beberapa perbedaan. Adapun apakah keduanya adalah hal yang sama, Ningki 70 hingga 80 persen yakin bahwa keduanya adalah hal yang sama. Dia telah melihat banyak keberadaan dan benda legendaris. Ada tungku alkimia di tas dimensionalnya yang dikenal sebagai Subtai Sang Lao Jun, jadi Ningki tidak terkejut. Mungkin dunia bawah dan dunia bawah adalah tempat yang sama. Sepuluh Raja Yama juga seharusnya ada, kan? Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Dunia ini menjadi semakin menarik. Apakah reinkarnasi benar-benar mungkin terjadi? Mungkin dia bisa menemukan kebenarannya kali ini. Nyonya Ice Glice Demon telah tiba. Kecantikan nomor satu ada di sini. Cepat, lihat. Terkesiap. Dia benar-benar kecantikan nomor satu. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dia sangat cantik. Ningki dan dua lainnya duduk di sudut. Ulang tahun Raja Juan Luo terbuka untuk umum. Siapapun boleh hadir asalkan ada tempat duduk. Kecantikan nomor satu. 2098. Apa yang disebut sebagai kecantikan nomor satu sangatlah biasa di mata Ningki. Satu-satunya perbedaan adalah keganasan di wajahnya sedikit berkurang. Di benua tengah, dia paling banyak dianggap rata-rata. Pangeran Ming ketiga menyukai ular, jadi dia tidak tertarik pada keindahan ini. Dia menyapu makanan di atas meja karena bosan, mengabaikan tatapan marah dari rekan-rekan kultifatornya. Kaisar Abadi Mistik Utara, standar keindahan dunia bawah sedikit berbeda dari standar di daratan tengah. Meng Tian Su mentransmisikan suaranya dengan sedikit ejekan di bibirnya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan berpikir bahwa iblis kaca es adalah kecantikan nomor satu. Pantas saja banyak kultifator yang melihat kita sepanjang jalan. Di mata mereka, kita yang paling tampan, bukan? Ningki tersenyum. Mata Meng Tian Su menunjukkan sedikit senyuman ketika dia mendengar ini. Semakin santai Ningki muncul, semakin percaya diri Meng Tian Su. Dia awalnya sedikit gugup karena dia akan bertemu dengan Raja Curule, tapi sekarang dia perlahan-lahan menjadi santai. Ice Glice Demon memasang senyum tipis dan arogan di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Awalnya, dia berniat duduk di bagian paling depan meja. Dengan statusnya, tidak masalah baginya untuk duduk satu meja dengan Raja Curluo. Namun, ketika dia melihat kelompok Ningki, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, di bawah tatapan heran orang banyak, dia berjalan menuju kelompok Ningki. Ayo-ayo, Demon Ice Glice akan datang untuk kita. Para penggarap netherplane yang duduk di meja yang sama dengan tim Ningki yang terdiri dari tiga orang saling memandang dengan penuh semangat. Selanjutnya, mereka berbalik untuk melihat gelas Ice Demon. Di saat yang sama, jantung mereka berdebar kencang. Mengapa Ice Glice Demon berjalan ke arah mereka? Mungkinkah dia jatuh cinta pada salah satu dari mereka? Dengan mengingat hal itu, para penggarap netherworld merasakan darah mereka mendidih, dan mereka berdiri dengan gembira. Tuan muda, Anda tampak akrab sekali. Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Iblis Ice Glacier tersenyum pada Ningki. Ketika para kultifator yang duduk di meja yang sama dengan Ningki melihat ini, wajah mereka langsung menjadi gelap dan mereka menatap ke arah Ningki. Para penggarap dunia bawah di dekatnya juga menunjukkan ekspresi cemburu. Pada saat itu, beberapa jenius dari klan Swirl kebetulan melihat pemandangan ini. Mereka bertukar pandang dan kemudian berjalan menuju kelompok Ningki dengan ekspresi muram. Apakah itu familiar? Nona, Anda salah mengira saya orang lain. Ini adalah pertama kali saya di sini. Ningki tersenyum. Benar-benar. Secercah kecurigaan melintas di mata Ice Glass Moye. Pada saat ini, para jenius dari klan Luo berputar telah tiba di depan Ningki dan yang lainnya. Nona Bingli, sudah lama tidak bertemu. Keajaiban dari klan Luo keriting, yang berjalan di depan, memancarkan aura dunia nether awal. Di antara ribuan penggarap realm netherworld yang hadir, budidayanya sudah dianggap luar biasa. Sebagian besar budidaya para penggarap dunia bawah mirip dengan Meng Tian Su, atau setara dengan enam atau tujuh ahli penciptaan kesusahan, atau tujuh atau delapan ahli penciptaan kesusahan. Tuan Muda Haiyang, ini sudah lama sekali. Bagaimana kabar Raja Juan Luo? Glaze Ice Demon Ye menoleh untuk melihat keajaiban dari klan Luo berputar dan senyum cerah muncul di wajahnya. Haiyang Juan Luo tersenyum dan mengangguk. Tubuh ayah masih sangat kuat. Dengan itu, matanya tertuju pada Ningki, Meng Tian Su, dan Pangeran Ming ketiga, dan dia merasa sedikit malu. Bagaimana ketiganya bisa begitu tampan? Memikirkan hal ini, mata Hai Suang Luo bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman, dia berkata, Nyonya Bing Li, apakah ada seseorang yang Anda kenal di sini? Bolehkah saya tahu siapa Anda? Bisakah Anda memperkenalkan kami? Sepertinya aku salah mengira kamu adalah orang lain. Tuan Muda Haiyang, ayo duduk di sana. Iblis Kaca Sye melirik Ningki, lalu tersenyum dan berkata, Kamu salah mengira aku orang lain. Tidak apa-apa juga. Hai Suang Luo tersenyum dan menatap kelompok tiga orang Ningki. Dia mendengus dengan nada menghina di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika mereka tampan? Pada akhirnya, mereka hanya bisa duduk di sudut ini untuk menghadiri ulang tahun ayahnya. Segera, Glaze Ice Demon Ye tiba di meja Hai Suang Luo. Para penggarap dunia bawah yang duduk di sebelah kelompok tiga Ningki segera berbisik satu sama lain, melirik Ningki dari waktu ke waktu. Sekitar satu jam kemudian, beberapa kelompok penggarap dunia bawah yang kuat tiba. Tempat duduk mereka juga sangat dekat ke depan. Sedangkan untuk kursi di sudut, pada dasarnya sudah terisi semua. Setelah kursi di depan terisi, pintu tempat ini perlahan ditutup. Dong, dong. Tanah mulai sedikit bergetar. Semua orang melihat ke arah yang sama. Tidak lama kemudian, sosok yang sangat besar dikelilingi oleh sekelompok besar gadis pelayan muncul di depan semua orang. Ini adalah seorang kultifator netherworld yang tingginya enam kaki dan lebar enam kaki. Wajahnya dipenuhi lapisan lemak, dan tanah bergetar setiap langkah yang diambilnya. Kekuatan ki dan darahnya hampir sebanding dengan seorang kultifator manusia iblis tingkat menengah. Ini berarti orang ini pasti telah mengembangkan semacam teknik pengerasan tubuh yang khusus. Mata Meng Tiansu langsung bersinar dengan cahaya yang tajam saat melihat sosok ini. Itu dia. Ning Ki tersenyum. Itu dia, Raja Suangluo. Meng Tiansu mengertakan gigi dan matanya dipenuhi kebencian. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Raja Suangluo sendirian menghancurkan seluruh kekaisaran dao dunia bawah, dan bagaimana semua orang yang berhubungan dengannya pada dasarnya mati di tangannya, Meng Tiansu ingin membunuh Raja Suangluo secara pribadi. Sayangnya, budidayanya jauh lebih rendah daripada budidaya Raja Suangluo. Raja Suangluo duduk di singgah sananya yang besar. Matanya yang seukuran kacang berkedip dingin saat dia dengan acuh menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Semua orang buru-buru berdiri untuk memberi selamat padanya. Ayah, ini hadiah dari putramu. Aku harap kamu menyukainya. Hayang Suangluo dan yang lainnya bangkit dan mengeluarkan hadiah mereka. Masing-masing ditampilkan di depan orang banyak, menyebabkan banyak penggarap netherworld terkesiap. Jika salah satu dari hadiah ini jatuh ke tangan mereka, itu sudah cukup untuk mengubah nasib mereka. Setelah itu, tibalah saatnya cucu-cucu Raja Suangluo untuk menyerahkan hadiahnya, disusul oleh para pemimpin atau perwakilan kekuatan besar yang berada di bawah komando Raja Suangluo. Kebanyakan dari mereka menikah dengan Raja Suangluo. Setelah menerima hadiah ini, warna kulit Raja Juanluo berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dengan suara serak, dia berkata, Terima kasih telah menghadiri perayaan ulang tahun saya hari ini. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Klan Juanluo saya dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, saya ingin mengatakan sesuatu di sini. Tidak, tidak peduli siapa orangnya, jika mereka diam-diam ingin berkomplot melawanku, Raja Juanluo, satu-satunya nasib yang menanti mereka adalah kematian. Aku, Raja Juanluo, telah menghabiskan seluruh hidupku di medan perang, dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Klan Juanluo. Hanya karena inilah aku mendapatkan status dan statusku saat ini. Aku telah menukar darahku untuk ini. Tidak ada yang bisa menggunakan trik kecil untuk menggantikanku. Kerumunan saling memandang ketika mendengar ini, lalu menjawab serempak dengan ekspresi aneh. Senyuman segera muncul di wajah Raja Suangluo. 2099 Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat ambil hadiahmu. Melihat kelompok Ningki tidak bergerak, dan bahkan Raja Juanluo pun melihat ke arah mereka, kultifator netherworld yang duduk di meja yang sama segera menjadi cemas. Ketiga orang ini, jangan bilang mereka ingin memuat sup nenek Meng secara gratis. Tahukah mereka kalau sup Mengpo hanya bisa disajikan setelah hadiah diantar? Hei hei, mereka bahkan tidak punya hadiah ucapan selamat namun mereka berani datang ke sini untuk makan dan minum gratis. Menurutku ketiga orang ini tidak akan bisa pergi hari ini. Sayang sekali ketampanan mereka. Tadi, Nona Bingli sepertinya mengenali salah satu dari mereka. Dari kelihatannya sekarang, dia memang mengenali orang yang salah. Bagaimana mungkin seseorang yang dikenal Nona Bingli tidak mengambil hadiah ucapan selamat? Para penggarap dunia nether yang duduk di depan menatap dengan sombong ke arah tim Ningki yang terdiri dari tiga orang. Seperti tim Ningki yang terdiri dari tiga orang, para penggarap alam nether yang duduk di sudut mengungkapkan sedikit kemarahan. Mereka hanya ingin mengalahkan tim Ningki yang terdiri dari tiga orang di tempat. Ketiga orang ini telah mempermalukan mereka. Keraguan di mata Ice Glass Demon Yei berangsur-angsur menghilang. Dia memandang Ningki dengan sedikit ketidakpedulian. Jelas sekali dia mengenali orang yang salah. Orang ini terlihat sangat mirip dengan orang itu. Namun, dengan kekuatan orang itu, bagaimana mungkin dia tidak mengambil hadiah ucapan selamat dari Raja Gulir? Hai yang Juan Luo memandang Ice Glass Demon Yei dengan senyuman yang bukan senyuman, lalu tatapannya tertuju pada Ningki. Saat suasana menjadi semakin canggung, dia akhirnya bangkit dan berjalan ke arah Ningki. Dia menatap mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum tipis, Kalian bertiga, apakah kalian lupa membawa hadiah hari ini? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu mengapa? Hai yang Juan Luo berkata sambil tersenyum. Kami tidak berencana membawa hadiah apapun. Ningki tertawa. Ekspresi Hai yang Kuluo sedikit berubah. Ketika para penggarap dunia bawah mendengar kata-kata Ningki, mereka menghirup udara dingin. Bahkan para penggarap awal dunia bawah neder yang duduk di dekat Raja Kuluo terkejut dengan kata-kata Ningki. Orang ini, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Mereka tidak membawa hadiah ucapan selamat apapun, namun mereka tetap berbicara dengan penuh percaya diri. Apakah mereka mengira Raja Curule memiliki temperamen yang baik? Semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat Curli Luo King. Benar saja, mereka melihat ekspresi Curli Luo King menjadi sangat gelap. Matanya yang seperti kacang hijau berkedip-kedip dengan kilatan dingin. Tidak ada hadiah. Senyuman di wajah Hai yang Juan Luo berangsur-angsur memudar, dan aura di sekitar tubuhnya menjadi semakin suram. Para pembudidaya Juan Luo di dekatnya juga berdiri dan berjalan ke sisi Ningki, mengelilingi kelompok tiga orang Ningki. Ketika para penggarap dunia bawah di meja yang sama melihat ini, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka ingin pergi, tetapi mereka menemukan bahwa para pembudidaya Juan Luo tidak berniat menyerah. Jelas sekali mereka salah mengira mereka sebagai tiga orang itu. Semuanya, semuanya, kami tidak bersama mereka. Tolong jangan salah paham, kami membawa hadiah. Ya, ya. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menjelaskan, Hai yang Juan Luo dan yang lainnya tidak berniat minggir. Wajah mereka langsung berubah pucat saat mereka menatap Ningki dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Kamu tidak membawa hadiah apapun. Menurut aturan klan Roluoku, kamu harus dieksekusi. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun ayahku, jadi tidak pantas untuk membunuh. Bagaimana kalau begini, kalian bertiga patah kakimu sendiri dan merangkak keluar dari sini. Lalu, aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Hai yang Juan Luo berkata sambil tersenyum. Patahkan kakiku sendiri. Bibir Meng Tiansu sedikit melengkung. Matanya berkedip-kedip dengan sedikit ejekan. Di matanya, pria di depannya sudah mati. Ningki dan yang lainnya tidak berbicara. Di mata orang banyak, mereka jelas terlalu takut untuk berbicara. Pada akhirnya, Meng Tiansu tiba-tiba bangkit dan memandang Raja Juan Luo. Raja Juan Luo, apakah kamu masih ingat Kerajaan Dao Dunia Bawah? Kekaisaran Dao Dunia Bawah. Banyak penggarap Dunia Bawah yang hadir terkejut ketika mendengar nama itu. Bukankah tanah tempat mereka berdiri dulunya adalah milik Kerajaan Dao Dunia Bawah? Namun, kekaisaran tersebut telah lama dihancurkan oleh Raja Juan Luo. Semua orang merasa aneh ketika mendengar nama itu lagi, dan mereka semua memandang Meng Tiansu. Sisa-sisa Kerajaan Dao Dunia Bawah. Hai yang Juan Luo dan yang lainnya segera memasang ekspresi serius. Cara mereka memandang Ningki dan yang lainnya sedikit berubah. Menyingkir. Raja Juan Luo bangkit dan berkata dengan tenang. Hai yang Juan Luo dan yang lainnya dengan hormat menyingkir. Tatapan Raja Juan Luo tertuju pada Meng Tiansu, dan dia tiba-tiba tertawa, hahaha. Jadi itu kamu, ikan yang lolos dari jaring. Saya tidak berharap Anda mengubah penampilan Anda selama bertahun-tahun. Bahkan aku tidak bisa mengenali auramu. Kerumunan tersentak dalam hati ketika mereka melihat reaksi Raja Juan Luo, dan menatap Meng Tiansu dengan takjub. Apakah orang ini benar-benar sisa dari Kerajaan Dao Dunia Bawah? Mengapa dia tidak menyembunyikan dirinya, dan malah datang ke sini untuk mencari kematiannya? Aneh, aneh, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Apakah mereka di sini untuk membalas dendam pada Raja Juan Luo? Raja Juan Luo, kamu membunuh jutaan penggarap ke Kaisaran Dao Dunia Bawah. Aku kembali hari ini untuk membalas dendam padamu. Meng Tiansu menatap dingin ke arah Raja Juan Luo. Membalas dendam padaku. Raja Kuluo menatap Meng Tiansu dengan heran sebelum tertawa liar. Lemak di sekujur tubuhnya berguncang seperti ombak. Para penggarap suku Kuluo dan para pemimpin kekuatan besar di bawah Raja Kuluo juga tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Meng Tiansu dengan sedikit ejekan mendalam di mata mereka. Mencari balas dendam dari Raja Juan Luo. Belum lagi Raja Juan Luo adalah salah satu dari delapan ahli hebat suku Juan Luo, setidaknya ada sepuluh ahli alam neder awal di sini. Raja Juan Luo tidak perlu bertindak secara pribadi. Salah satu dari mereka akan cukup untuk menekan keberadaan semut ini, bukan? Kamu, berdasarkan apa? Raja Juan Luo menunjuk ke arah Meng Tiansu, tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa bernapas. Matanya penuh ejekan. Kaisar abadi mistik utara, babi gemuk ini memiliki lebih dari satu juta kristal neder. Bunuh dia hari ini, dan kamu akan memiliki cukup kristal neder. Meng Tiansu dengan hormat memberi hormat pada Ningki. Semua orang sedikit terkejut, dan Raja Juan Luo juga terkejut. Dia kemudian memandang Ningki. Jadi orang ini adalah pemimpinnya. Apakah kamu seorang penolong yang diundang oleh sisa-sisa kerajaan Dao Dunia Bawah? Katakan padaku dari klan mana kamu berasal, dan biarkan aku tertawa. Raja Juan Luo tertawa. Kamu ingin tertawa. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Sebelum Raja Juan Luo dapat berbicara, dia melirik ke arah Pangeran Ming Ketiga. Pangeran Ming Ketiga menganggup dan bergerak sedikit, muncul tepat di depan Raja Juan Luo. Melihat ini, Raja Juan Luo mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kecepatan lawannya begitu cepat. Namun Raja Juan Luo tidak panik. Kekuatan fisiknya jauh melampaui mereka yang berada pada level yang sama. Biarpun lawannya cepat, apa yang bisa dia lakukan padanya? Bahkan seorang kultifator di dunia neder tengah tidak akan bisa menyakitinya. Bang! 2.100 Ah! Raja Kuluo menjerit sedih. Ningki dapat dengan jelas melihat bahwa bila kehidupan di atas kepalanya telah berkurang menjadi sepotong setelah menerima pukulan Pangeran Ketiga. Bahkan Meng Tiansu dapat dengan mudah membunuh Raja Kuluo sekarang. Setelah menjerit kesakitan, tubuh berdaging Raja Luo Keriting itu roboh ke tangan Pangeran Ming Ketiga seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kerumunan berdiri terpaku di tempat seolah-olah mereka ketakutan melihat ini. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah itu benar-benar tangisan menyedihkan Raja Kuluo? Bagaimana dia bisa menangis seperti babi yang disembeli setelah dipukul oleh seseorang? Ayah! Hayang Kuluo dan yang lainnya berteriak kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap Pangeran Ketiga dengan sedikit ketakutan. Adapun para penggarap generasi cucu Raja Kuluo, mereka tidak berani bersuara sambil menatap kosong ke arah Pangeran Ketiga. Para pemimpin faksi yang setia kepada Raja Kuluo memasang ekspresi serius. Mereka tidak melihat Pangeran Ketiga, tapi pada Ningki. Jelas sekali bahwa Pangeran Ketiga menyerang hanya karena instruksi Ningki. Seberapa kuatkah tuannya jika bawahannya mampu melumpuhkan Raja Kuluo secara instan? Apa yang sedang terjadi? Iblis gelasir es tanpa sadar bangkit dan menatap Pangeran Ketiga sebelum menatap Ningki dengan ekspresi ragu. Keadaan telah berubah dalam sekejap. Raja Kuluo, yang begitu yakin akan kemenangannya beberapa saat yang lalu, kini berada di ambang kehancuran di tangan lawannya. Pemimpin Sekte Meng, kamu bisa membalas dendam sekarang. Ningki berkata sambil tersenyum. Mata Meng Tiansu berkedip-kedip karena gembira. Dengan sekejap, dia langsung muncul di depan Raja Kuluo. Raja Kuluo mengangkat kepalanya sekuat tenaga setelah mendengar kata-kata Ningki dan menatap Meng Tiansu dengan kaget dan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lupa bahwa aku memiliki klan Kuluo di belakangku. Jika kamu membunuhku hari ini, leluhurku tidak akan pernah memaafkanmu. Raja Kuluo berkata dengan suara serak. Patriarkmu, leluhurmu bahkan lebih rendah dari semut di hadapan Kaisar Abadi. Jika dia benar-benar berani datang dan menyerahkan nyawanya, maka klan Juan Luomu mungkin akan ditelan oleh tujuh klan besar lainnya, dan bahkan mungkin akan dimusnahkan seperti kerajaan Dao Dunia bawahku. Bibir Meng Tiansu sedikit melengkung saat dia menatap Raja Kuluo dengan sedih. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Siapa Kaisar Langit yang dia sebutkan? Dari nada suaranya, sepertinya dia bahkan tidak menaruh perhatian pada klan Luo. Para penggarap Netherworld di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Raja Juan Luo tercengang saat mendengar kata-kata Meng Tiansu. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan hal itu. Sebenarnya ada seseorang di dunia bawah yang tidak takut dengan keluarga Juan Luo miliknya. Senior, orang ini hanyalah sisa dari kerajaan Dao Dunia bawah. Kamu tidak perlu menjadi musuh klan Juan Luo kami karena dia. Hai Yang Suan Luo menghampiri Pangeran Ketiga dan menangkupkan tinjunya. Apakah menurutmu aku terlihat seperti seseorang yang bisa mengambil keputusan? Pangeran Ming Ketiga mencibir. Hai Yang Suan Luo sedikit terkejut, dan kemudian memandang Ningki dengan tidak percaya. Pada saat ini, Ningki memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia tidak memperhatikan tempat ini sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan sumpitnya untuk memilih makanan lesat di atas meja, makan dengan nikmat. Jejak raguan muncul di mata Hai Yang Juan Luo. Dia berjalan ke arah Ningki dan membungkuk hormat, Senior, saya baru saja menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Saya berharap Senior akan mengampuni ayah saya demi keluarga Juan Luo saya. Pemimpin Sektemeng, kita tidak punya banyak waktu. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Hai Yang Juan Luo berubah menjadi sangat jelek. Saat berikutnya, Meng Tiansu telah memanggil pagoda Kunsu. Ujung pagoda itu seperti pedang, dan langsung menembus bagian atas kepala Raja Juan Luo. Raja Juan Luo menatap Meng Tiansu dengan kengganan dan keputus asaan. Vitalitas di matanya perlahan memudar. Sesaat kemudian, tubuh fisiknya tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam yang menghilang di antara langit dan bumi, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Ningki tidak terkejut dengan hal ini. Ini karena dia telah membunuh banyak penggarap dunia bawah sebelumnya. Dia sudah tahu bahwa para penggarap dunia bawah tidak memiliki jiwa ketika mereka mati. Selain itu, mereka akan berubah menjadi kabut hitam seolah-olah mereka telah dilahap oleh Dao Surgawi di tempat ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa para penggarap dunia bawah benar-benar budak. Juan, Raja Juan Luo sudah mati. Para penggarap dunia bawah di sekitarnya merasa seolah-olah ada badai yang terjadi di hati mereka. Eksistensi dunia nether tengah yang bermartabat, salah satu dari delapan penguasa besar klan Juan Luo, Raja Juan Luo, telah terbunuh begitu saja. Dan orang yang membunuhnya sebenarnya adalah sisa dari kerajaan Dao dunia bawah. Semut yang bahkan tidak ada di dunia nether. Ayah. Kakek. Putra dan cucu Juan Luo King berteriak ketakutan saat mereka menatap pemandangan ini dengan kaget dan ngeri. Kami akhirnya membalas dendam. Mata Meng Tiansu menunjukkan sedikit kesedihan. Dia menatap ke langit seolah ingin menghibur orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan semua penggarap dunia bawah dari kekaisaran Dao dunia bawah yang telah meninggal di tangan Raja Juan Luo. Pangeran Ming ketiga mencibir dan mengulurkan tangan. Semua harta karun yang menumpuk di meja utama langsung jatuh ke tangannya. Semua orang tanpa sadar memeluk sakunya erat-erat saat melihat ini. Serahkan semua nether kristal milikmu. Pangeran Ming ketiga memandang Haiyang Juluo dan tersenyum. Kristal nether. Haiyang Juluo dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka saling memandang dengan ekspresi jelek. Meskipun mereka hanya ingin membunuh Pangeran Ming ketiga dan Meng Tiansu untuk membalaskan dendam Raja Juan Luo, kekuatan lawan mereka terlalu menakutkan. Bahkan Juan Luo King, yang berada di dunia nether tengah, tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawannya. Sebagai awal keberadaan nether realem, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Haiyang Juluo dan yang lainnya mengeluarkan semua nether kristal mereka dan menyerahkannya kepada Pangeran Ming ketiga. Itu dia. Melihat nether kristal yang tersebar di depannya, jumlahnya hanya beberapa ribu. Pangeran Ming ketiga segera mengungkapkan senyuman dingin. Ini semua nether kristal yang kita miliki. Haiyang Juluo berkata dengan gigi terkatup. Juan Luo King telah merampok orang selama bertahun-tahun. Dia memiliki setidaknya satu juta nether kristal. Kaisar abadi mistik utara, mereka jelas tidak berencana menyerahkan nether kristal. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua saja? Meng Tian Su memandang Ning Ki dan menangkupkan tangannya. Kaisar abadi mistik utara. Jadi kaisar abadi yang disebutkan orang ini adalah dia. Tanpa sadar, Ice Glass de Villiers dan yang lainnya memandang Ning Ki dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka semua telah memikirkan gelar ini di dalam hati mereka, tapi tidak ada satu petunjuk pun. Di dunia hantu, tidak ada orang yang disebut kaisar abadi. Sisa ini. Haiyang Juluo dan yang lainnya sangat membenci Meng Tian Su. Ketika mereka melihat ekspresi serius di wajah Ning Ki, jantung Haiyang Juluo berdetak kencang. Dia segera mengambil langkah ke depan dan berkata, Senior, kami benar-benar tidak tahu di mana nether kristal milik ayahku disembunyikan. Namun, selama Anda memberi kami waktu, kami akan dapat mengumpulkan satu juta nether kristal. Membunuh mereka semua. Ning Ki berkata dengan tenang. Terima kasih telah menonton!